Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kembali di Youtube Channel Mama KBR, Dina Dini Kali ini Mama mau bahas tentang cara daftar TikTok Affiliate atau TikTok Shop Sebenarnya TikTok Affiliate dan TikTok Shop itu cara daftarnya sama aja ya Kita daftar dulu Mama daftar pertama itu lewat aplikasinya langsung Dan kalian bisa download dulu aplikasinya Nah, TikTok Affiliate itu kita mempromosikan produk orang lain Yang dimasukkan keranjangnya di video kita Seperti itu atau ketika waktu kita live itu keranjangnya dimunculkan Dan TikTok Shop dan TikTok Affiliate itu Kalau TikTok Shop itu menjual barang sendiri ya Dan kalau TikTok Affiliate Kita mempromosikan atau menjual produk orang lain Dan kita mendapatkan komisi dari penjualan tersebut Gitu guys Untuk tahapan pertama kita harus memiliki akun TikTok biasa ya Seperti buat upload video, nanti buat kita live gitu Nah, setelah itu baru kita daftar TikTok Shopnya Untuk memunculkan keranjang di TikTok kita Untuk mempromosikan produk gitu Kan kalau TikTok biasa itu gambarnya Kalau TikTok Shop itu ada gambar keranjangnya gitu ya Seperti ini contohnya Nah, bentuk Nah, ini TikToknya gitu TikTok seller gitu Nanti kita download aja Pertama kita download TikTok biasa dulu Kita daftar buat upload video Dan buatan kita live Setelah itu kita daftar lewat TikTok TikTok seller Nah, itu untuk menjual produk kita sendiri ya Tapi tentunya kalau kita belum memiliki follower Atau follower kita masih sedikit Tentunya kita harus daftar dulu melalui TikTok Shop Nah, kalau misalkan follower kita udah banyak nih Udah memenuhi ketentuan Misalkan biasanya setiap akun beda-beda ya Misalkan kita kalau sudah dapat follower 200 atau 700 Baru kita bisa daftar TikTok Affiliate Lewat aplikasinya langsung Yang di pengaturan itu Di pengaturan yang bagian ini ya Di pengaturan bagian alat kreator Itu kan nanti ada keranjang tuh TikTok Shop Kita bisa langsung daftar di situ Jika follower kita udah mencukupi Nah, terus kalau misalkan kita nih Belum banyak follower Atau kita baru daftar Nah, kita download aja aplikasinya Atau kita daftar lewat Chrome gitu Ketikan aja seller.id.tiktok.com gitu Nanti kita daftar di situ Atau lebih baiknya lagi Kalau mama sih ya Pengalaman mama Mama download dulu Aplikasinya Kemudian mama daftar di Di aplikasi tersebut Untuk langkah pertama Kita harus upload produk dulu ya Gak apa-apa Satu produk aja Kita upload Misalkan ada yang di rumah apa nih Kita upload Atau misalkan kopi Atau pakaian gitu Atau baju gamis Atau gitu ya Nah, misalkan kalian Gak akan menjual produk sendiri Nah, kalian bisa Nanti bisa dihapus ya Itunya produknya Tapi untuk tahap pertama Biasanya Kita upload dulu produk ya Satu atau dua Nah, setelah itu Kita bisa menyefiliate Produk orang lain Nah, tentunya Pas kita daftar itu Harus isi dengan Benar ya Apa Verifikasinya Misalkan Jangan gini Kita harus daftar Misalkan pakai KTP Kita upload KTP-nya Dengan jelas Gitu Terus Ini satu lagi ya Kalau misalkan kita mencantumkan rekening Itu harus sama dengan KTP Jangan beda-beda Misalkan kita ya Upload KTP Menggunakan KTP kita Terus Rekening banknya Menggunakan Rekening mama kita Atau suami kita Jangan ya Nanti Nanti takutnya Kalau kita Sudah mendapatkan Penghasilan Itu Tidak bisa dicairkan Jadi kita harus Samakan saja Semua Nah Kita langsung aja ya Ke Tutorialnya Cara daftar TikTok affiliate Atau TikTok show Nah, kalian download dulu Aplikasi TikTok show Lalu kalian login Dengan TikTok Atau daftar Dengan Nomor handphone Terus kalian ya Disini mama Masuk dengan Akun TikTok saja Lalu kalian Klik Autorisasikan Jika kalian Mendaftar dengan Nomor handphone Tentunya kalian harus Memasukkan lagi Nomor telepon Setelah itu Nanti kalian akan Mendapatkan Kode OTV Yang dikirimkan Melalui WA Atau SMS Disini kita Masukkan Kode OTV Setelah tampilannya Seperti ini Disini Kita tidak Usah mengganti Negaranya lagi ya Karena sudah di Indonesia Nah, setelah itu Kalian klik Mulai berjualan Lanjut Kalian unggah dokumen Informasi penjual Jenis bisnis Kalian pilih Bisnis perorangan Dan kalian tulis ya Nama tokonya Setelah itu Kalian verifikasi Informasi Pribadi Jenis Verifikasi Mau pakai KTP Atau Pasport Disini Mama menggunakan KTP ya Nah Untuk KTP Dan Pemilik rekening Harus sama ya Jangan berbeda Setelah itu Kalian unggah Foto KTP kalian Yang kalian Sebaiknya Persiapkan dulu Sebelum Mengunggahnya Di galeri Atau kalian Foto dulu Persiapkan Fotonya Dengan pencahayaan Yang Baik Nomor KTP Nama Pemilik Bisnis Sama Tempat Tanggal Lahir Otomatis Akan Terisi Tapi Sebaiknya Kalian Cek kembali Setelah Kalian Cek Kemudian Kalian Klik Konfirmasi Nanti Kalian Akan Mendapat Notifikasi Bahwa Kalian Diterima Atau Tidak Nah Kalian Nanti Upload Produk Dulu Untuk Pertama Kali Nah Setelah Itu Kalian Isi Alamat Gudang Itu Sesuai Dengan Alamat Kalian Saja Nah Disini Akun TikTok Yang Ditautkan Kalian Tautkan Akun Yang Untuk Membuat Video Di Akun Pemasaran Di Akun TikTok Yang Ditautkan Pilih Di Akun Pemasaran Jika Tahap Sudah Diselesaikan Setelah Itu Kalian Buka Aplikasi TikTok Untuk Membuat Video Nah Kita Buka Dulu Ya Aplikasi Untuk Membuat Videonya Nah Ini Kita Kontakt Masuk Kita Buka Kita Cek Tautan Undangannya Kita Terima Dulu Setelah Itu Kalian Klik Ranjang Lalu Kalian Tambahkan Produk Affiliate Nah Setelah Itu Kalian Bisa Menambahkan Produk Produk Affiliate Disitu Tambahkan Produk Untuk Di Bagian Komisi Kalian Isi 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 Dengan Nama Kalian Sesuai KTP Atau Rekening Bank Kalian Karena Jika Kalian Tidak Mengisinya Dengan Benar Tentu Komisi Yang Didapatkan Di TikTok Tidak Akan Cahit Nah Setelah Itu Kalian Klik Kirim Konfirmasi Nama Anda Kalian Klik Kirim Pastikan Namanya Harus Sama Dengan Rekening Bank Kalian Nah Di bagian Ini Kalian Bisa Tambahkan Produk Yang Mau Kalian Affiliate Atau Mau Kalian Promosikan Dan Setelah Kalian Dimasukkan Kedalam Shopcase Atau Keranjang Kuning Kalian Di TikTok Kalian Nanti Kalian Jika Membuat Video Pun Bisa Menautkan Produk Tersebut Ke Video Kalian Jika Kalian Ingin Affiliate Saja Produk Yang Kalian Upload Tadi Sebelumnya Bisa Kalian Hapus Tapi Jika Kalian Ingin Berjualan Juga Bisa Kita Berjualan Dan Sambir Menge Affiliate Atau Mempromosikan Produk Orang Lain Mama Ingatkan Lagi Kalian Tautkan TikTok Di Akun Pemesaran Bukan Di Akun Resmi Karena Peraturan Baru Sekarang Jika Kalian Menautkannya Di Akun Resmi Kalian Tidak Bisa Menge Affiliate Kalian Hanya Bisa Menjual Produk Sama Pemula Masih Belajar Jadi Di Sini Mama Sharing Tentang Pengalaman Mama Sebagai Pemula Mama Juga Dulu Tidak Bisa Apa Apa Dan Tidak Ngerti Apa Apa Nah Sekian Dari Mama Untuk Cara Daptar TikTok Affiliate Atau TikTok Shop Dan Semoga Membantu Jangan Lupa Di Like Dan Subscribe Ya Mama Agar Lebih Semangat Lagi Bikin Videonya Dan Terima Kasih Sudah Menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah